Halo guys selamat datang di channel pecinta bola disini kita membahas tentang berita bola terbaru hari ini atau berita bola terkini sebelum masuk ke pembahasan alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu Oke terima kasih untuk yang sudah subscribe mantan bintang Barca sebutkan Ronaldo hanya dibohongi dan dikelabui dengan iming-iming gaji besar dari Alnasser Ronaldo secara mengejutkan bergabung dengan Alnasser pada Desember tahun 2022 usai berpisah dengan klubnya Manchester United Ronaldo mendapatkan kontrak kerja selama 2,5 tahun dengan Alnasser mantan bintang Real Madrid itu menerima bayaran sebesar 200 juta euro atau kisaran 3,3 triliun rupiah per tahun kehadiran pemain julukan CR7 itu di Alnasser kemudian diikuti oleh gegap gempita dan ekspektasi tinggi dari para penggemar klub Alnasser harapan itu mampu dijawab oleh Ronaldo dengan mencetak dua hat-trick dengan Alnasser meski Ronaldo sudah memenuhi harapan fans dia masih dikritik sejak gabung Alnasser salah satu yang mengkritik mantan pemain MU itu adalah legenda Barca yakni Rivaldo dia menyebut kalau Ronaldo hanya dibohongi dan dikelabui dengan iming-iming gaji besar oleh klub Arab itu legenda Barca itu kemudian menyarankan Ronaldo untuk kembali ke Real Madrid saya paham bahwa terkadang para pemain dikelabui oleh gaji yang besar dan kontrak besar yang mereka tanda tangani di Arab Saudi kata Rivaldo dikutip dari Daily Mail akan tetapi kehidupan di sana lebih tertutup dan sepak bola tidak selalu semudah yang kita harapkan nah bagaimana menurut kalian dan guest setuju gak dengan Rivaldo kasih pendapat kalian dibawah ya selamat untuk fans Barcelona atas keberhasilan menjuarai La Liga untuk pertama kalinya dalam empat tahun Barca berhasil mendapatkan juara La Liga setelah mengalahkan Espanyol dengan skor kemenangan 4-2 Bres Lewandowski dan gol pertama balde serta Kounde untuk Barcelona membawa tim asal Katalunya itu mengamankan kemenangan 4-2 dalam laga melawan Espanyol tadi malam anak asuhan Safi sekarang unggul 14 poin dari rival mereka Madrid dengan empat pertandingan tersisa Barca mendominasi kanca domestik menempati puncak klasmen sejak matchday 13 sebelum memastikan gelar di musim debut legenda klub Safi sebagai pelatih tim Katalan itu Barcelona di La Liga bisa dibilang hampir tidak bisa ditembus mereka hanya kebobolan 13 kali dalam 34 match di La Liga dan mereka memegang rekor pertahanan terbaik di lima Liga top Eropa meski penampilan Barca di Liga luar biasa bisa dibilang musim ini hampir tidak mulus bagi klub penghuni Camp Nou itu disebabkan mereka gagal total di Eropa tersingkir dari Liga Champions di babak penyisihan grup dan kemudian tersisi dari Liga Eropa di babak play of sistem gugur melawan Manchester United nah Barca sudah mendapatkan gelar Liga lantas bagaimana dengan Messi belakangan ini Messi sering dikaitkan akan kembali ke Camp Nou tapi mungkin itu akan sulit mengingat gaji Messi pasti mahal dan saingan mereka inter Miami dan al-hilal nah itu saja pembahasan kali ini sampai jumpa